Bunjabat Gubernur Aceh Dr. Haji Safrizal ZAMSI mengukuhkan Haja Safriyati SSTMSI sebagai Bunda Literasi Aceh serta meresmikan ruang teater library di Mall Baca Aceh atau Gedung Perpustakaan Wilayah Aceh pada selasa 5 November 2024. Dalam kesempatan itu, PJ Gubernur dan Bunda Literasi Aceh juga menyerahkan berbagai penghargaan di bidang perpustakaan dan kearsipan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan literasi dan pengelolaan arsip di Aceh. Safrizal menekankan pentingnya literasi dalam memajukan bangsa terutama bagi Aceh. Tidak ada bangsa yang maju di dunia dengan literasi yang rendah. Bangsa yang maju berada di atas yang lain karena lebih dulu melek huruf dan memiliki angka literasi yang tinggi ujarnya. Data menunjukkan bahwa angka literasi Indonesia saat ini berada pada angka 69,42, menduduki peringkat ke-62 dari 70 negara yang diukur. Sedangkan Aceh memiliki indeks literasi 66,23. Hal ini menurut Safrizal menuntut perhatian dan usaha keras Bunda Literasi serta seluruh elemen pemerintah dan masyarakat. Safrizal menggarisbawahi bahwa rendahnya literasi juga berpengaruh pada tingkat pendidikan masyarakat di mana rata-rata lama sekolah di Aceh hanya sekitar 9,5 tahun. Lebih lanjut, PJ Gubernur Aceh juga mendekankan pentingnya memanfaatkan teknologi digital dan ia mengusulkan agar perpustakaan digital atau tutorial digital lebih diperkenalkan di pelosok Aceh. Safrizal juga mengapresiasi peran aktif Bunda Literasi Kabupaten Kota dalam upaya meningkatkan literasi. Safrizal menargetkan Aceh bisa menembus 10 besar nasional dalam indeks literasi. Selain itu, Safrizal mengingatkan pentingnya meningkatkan keterampilan para lulusan SMK dengan standar sertifikasi internasional, sehingga mereka memiliki kompetensi yang diakui oleh dunia kerja. Dalam kegiatan tersebut, Safrizal juga menyerahkan penghargaan di bidang kearsipan dan perpustakaan. Beberapa penghargaan meliputi kategori capaian apresiasi SKPA terbaik dalam pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pemerintah Aceh tahun 2024. Penghargaan lain diberikan untuk implementasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh kepada tiga kabupaten kota terbaik yaitu Kabupaten Pidi, Aceh Besar, dan Kota Langsa. Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Dr. Edi Yandra mengatakan bahwa DPKA memiliki dua peran pengelolaan, yaitu perpustakaan dan kearsipan. Sebagai lembaga kearsipan, DPKA telah melakukan penilaian terhadap SKPA yang telah menerapkan pengelolaan arsip dinamis sesuai pedoman yang berlaku. Di sisi perpustakaan, Edi menjelaskan bahwa sesuai Undang-Undang No. 43 tahun 2007, Dinas ini memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan perpustakaan daerah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, kata Edi Yandra, juga aktif mengadakan berbagai kegiatan literasi, di antaranya kampanye membaca, storytelling, pemilihan raja dan ratu baca Aceh, lomba bertutur, serta program inklusi sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan koleksi perpustakaan. Terima kasih.